Intro Oke, mohon maaf sahabat memang karena masih baru ganti device, jadi kita sedikit terganggu dengan beberapa sistem yang berubah, jadi kita ulang kita ulang lagi ya mohon maaf ya bahagia menurut psikologi kalau bahagia menurut psikologi ya tadi sekarang karena ini ya, kemarin Ibu Sofi menyampaikan bahwa mewanti-wanti mewanti-wanti nih mas, pendengar besok itu bukan yang kalangan akademis wah, bagaimana membuat bahasa yang sederhana ya, betul nah, itu kan bagi saya kan sebuah tantangan ya Cak Agus ya jadi, oke lah untuk saat ini siang ini kita obrolnya santai ringan dulu jadi, kita akan mendefinisikan bahagianya itu dari pengalaman saya dan dari buku yang saya baca bahwa bahagia itu sehat secara fisik dan mental dalam artian fisiknya sehat tidak ada penyakit lalu juga dalam hati yang paling gampang adalah tingkat stressnya jadi level stressnya itu rendah bisa mengolah mengolah beragam permasalahan yang ada misalnya wah, ini kredit rumah masih ada kredit motor pasti kan banyak ya atau bahkan yang dari hal sederhana pun disalip disalip motor wah, itu kan pasti kan mungkin Cak Agus punya satu pengalaman bahwa wah, pasti dalam hati entah itu keluar congkolnya keluar kosa kata keluar lah kosa kata buah durian angka pisang dan kepun binatang masuk semua ya, masuk semua gitu jadi bahwa ketika Cak Agus bertanya dan juga saya nyebutnya apa nih pemirsa atau rekan-rekan sahabat AM Radio oke, sahabat kalau sahabat AM Radio saya pun bertanya bertanya lah kepada diri sendiri bahagia menurut saya tuh siapa sih jangan dulu kita melihat atau membaca menurut KBBI bahagia adalah menurut ahli ini enggak tapi coba masuk ke dalam pengalaman sehari-hari mengapa lagi-lagi saya mendasarkan pada penelitian tesis saya bahwa ketika orang diajak untuk mendefinisikan suatu kata itu dia akan lebih masuk ke dalam dirinya dan nantinya pada saat dia akan mencapai misalnya bahagia ini saya pun akan mengajak dia kepada ingatan lama salampau dulu pernah ada suatu keberhasilan dan itu menimbulkan kebahagiaan dan itu pun sudah dibuktikan dengan tadi penelitian yang saya lakukan untuk menyelesaikan pendidikan dan itu apa ya desainnya eksperimen dan partisipan yang ikut oh iya ya saya teringat lagi kok dulu bisa ya kenapa sekarang enggak bisa gitu seperti itu jadi mengarisbawahi bahagia itu subjektif berdasarkan pengalaman kalau kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain wah susah di atas langit masih ada masih ada langit lagi di bawah kita masih ada di bawah lagi seperti itu sih jadi seperti itu Cak Agus yang sederhana nah kata-kata bahagia itu sederhana ini cukup fenomenal 2019 2000 Covid ya ya 20 21 ya 2020-2021 itu di media sosial sahabat-sahabat mungkin bisa ingat dengan postingan video maupun foto bahagia itu sederhana hanya dengan kopi pahit didekat sungai ya kan dan sebagainya ada yang ada yang tersintri juga karena dia melakukan hobinya dengan fotografi karena belinya mahal akhirnya gak usah bahagia akhirnya ada bahagia itu sederhana dengan pakai kamera yang ini bisa atau pakai HP bisa kemudian ada yang menjahilin temannya tanpa 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 berlebihan berlebihan itu bahagia dan sebagainya nah menurut jendengan ya di Jawa juga ada kata-kata bahagia tapi tidak harus ngakak tapi di Jawa itu jangan berlebihan maksudnya bahagia itu sampai ngakak karena dibalik kebahagiaan yang sedemikian rupa itu akan takutnya kita malah yang kita temui itu apa namanya kesusahan mungkin maksudnya begini ketika kita bahagia sekali di saat itu terlalu tinggi apa namanya kebahagiaan itu mungkin tidak di-share atau tidak dibuat sendiri sampai ngakak kemudian akhirnya seberapa menit atau berapa jam maksimal berapa hari kemudian mengalami kesedihan yang 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 terlalu karena habis bahagia kemudian sedih seperti habis kepanasan atau habis masuk ruang AC kemudian keluar ke ruang panas di parkiran seperti itu gimana mas sahabat AM sahabat radio AM kita ini manusia manusia pasti ini ya bergerak naik turun kadang lapar kadang haus kadang ngantuk bukan kadang ngantuk tapi memang ngantuk bertenaga pagi habis ngopi karena saya hobi ngopi pagi ngopi bikin semangat tapi ketika pada saat bertemu dengan satu hal turun lagi nah yang pertama itu cak Agus bahwa kita manusia pasti kita akan selalu berubah-ubah dan nah ini saya selalu bercerita tentang apa yang sudah saya teliti bahwa ketika kita menemui suatu peristiwa ketika kita menemui suatu peristiwa sebenarnya yang menentukan bahagia atau tidak itu siapa ya orang lain atau penilaian kita dapet gajian misalnya buruh harian dapet 1 juta luar biasa bahagia itu cak Agus tapi bagi kita yang terbiasa menerima uang 2 juta atau 4 juta ketika bapak ibu mohon maaf karena pandemi jadi ya ini ada yang dikesindir nanti ya enggak lah emang ada ini dalam rangka bagaimana kita menyikapi suatu peristiwa ketika kita menerima bahwa oh 1 juta tapi kita berpikir bahwa oh mungkin di luar sana masih ada yang berkekurangan mungkin di sana ada yang di PHK dan bingung hari ini makan apa nah bagaimana sehingga kan ketika kita apa ya menilai peristiwa bahwa oh kita dapat 1 juta misalnya tadi berkaitan dengan gaji ya kita bersyukur bahwa kita masih bisa dapat gajian atau seperti itu nah ketika kita misalnya disalib ini yang peristiwa yang terjadi di jalan raya yang sering saya alami juga bahwa ya kalau untuk menghibur saya saya bilangnya kepada si dalam hati saya oh mungkin dia kebelet pipis kebelet pipis atau kebelet BAB dibandingkan kita ikut emosi ikut emosi kan jadinya mencelak mencelakakan orang lain dari diri kita ya betul nah jadi sekali lagi bahwa ada satu ahli juga mengatakan sebenarnya orang stress itu yang bikin gak bahagia karena persepsi persepsi itu kan penilaian subjektif subjektif sekali dan itu juga penelitian saya yang pada saat apa di tingkatnya satu juga persepsi itu subjektif gak bisa dibuat suatu penyeragaman bahwa semua orang Indonesia 250 juta suka tahu gak mungkin gak mungkin pasti ada yang suka tempi ada yang suka apa oncom atau apa oncom juga kedelai tapi kan diolah seperti itu nah lagi bagaimana sih kita rentangnya seperti itu dan bagaimana juga kita menyikapi tidak terlalu berlebihan terkadang kan ketika kita pada titik yang tinggi bahwa sangat bahagia kita gak siap nih menerima kenyataan bahwa roda berputar loh dari atas ke bawah bagaimana kita menyikapi nah bagaimana cara kita menyikapi nah itu berkaitan dengan bagaimana kita mempersepsikan mempersepsi memaknai memaknai seperti itu sih Cak Agus berarti kita sendiri tidak bahagia sebenarnya kita memphp diri kita sendiri benar kita yang membuat berharap berlebihan seperti apa ya jadi orang suka sama cewek misalnya saya nih suka sama cewek si ceweknya ternyata mungkin sifatnya memang baik orang berdasarnya baik tapi kan baik belum tentu dia menyukai kita dong tapi salah persepsi kita wah ini kayaknya cewek ini suka eh ketika ditembak kita temenan aja apa bahasa keren bahasa Inggrisnya itu kalau kita berharap sesuatu itu apa namanya yang teren bagai anak-anak itu lupa saya nah bahagia ini bersanding gak dengan rasa syukur mas ya kalau dari saya memaknainya itu bersanding ya dengan rasa syukur ya bersanding bersanding bahwa ketika kita sudah bisa dan saya saya tidak mengatakan bahwa saya sudah bisa pak ya tapi saya menuju ke sana belajar bagaimana bersyukur dengan apa yang saya miliki terkadang saya juga punya rasa iri gitu wah punya motor gede mantep ini saya suka motor gede oh suka ya Harley tapi bukan motor-motor yang kayak 500 sesi enggak tapi lebih suka yang custom custom dan Harley Davidson karena kan bunyinya lebih apa ya lebih laki banget ya laki banget gitu mas kopi ya maco banget gitu nah bersanding bersyukur bahwa oh iya deh saya misalnya nih saya bisa makan dua kali sehari ketika saya bisa mensyukuri itu makan itu nikmat meskipun KKN kecap kerupuk nasi serius pak ini serius pak di masa kuliah ya wow banget anak kos-kosan apalagi tanggal tua gitu nah betul terus kemudian gimana terus ya bersanding bersyukur terus kita tidak terlalu berlebihan menanggapi suatu kejadian jadi tadi bahagia ketika oke lah ya saya mendapatkan suatu kebaikan atau suatu berkah itu ya disyukuri terus dijalani diterima lalu bahagia itu juga bisa dengan berbagi juga seperti itu oke nah apalagi kan kemarin umat-umat saudara muslim itu idul latha ya idul korban berbagi kepada mereka yang mungkin dalam apa ya dalam tataran norma di bawah garis kemiskinan atau masuk pada garis kemiskinan bagaimana kita berbagi dan itu kan menimbulkan saya pun mempraktekkan itu dan wah rasanya bahagia sekali memberi memberi seseorang membantu membantu bahkan bang kalau saya tidak punya duit tidak bisa berkorban terus apa yang bisa saya lakukan ya simple kalau teman saya yang muslim itu bilang ya dengan senyum pun kepada orang lain itu sudah ibadah itu sudah ibadah itu keren banget dan ketika menolong orang di jalan saat entah selamat menolong orang selamat menolong orang selamat menolong orang mogok itu juga ada kesan di hati entahlah kalau saya sih gambar ini agak keras kesannya superhero setidaknya itu membuat kita bahagia tapi kan ya seperti itu kan ada kesan 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 bahagia seperti itu mungkin ya tapi kan gini di mengenai mengatur manajemen di hati apa namanya untuk bahagia sesederhana sesederhana apa itu kan mulai dari kayak senyuman tadi itu membuat kita membuat kita bahagia cuman yang terjadi di adat Jawa yang tentang tadi itu karena ini mungkin pemirsaannya juga banyak meskipun penontonnya juga ada sekian persen ini lagi di Arab Saudi cuman begini jangan tertawa berlebihan atau bahagia berlebihan maksudnya itu sebahagia apapun kita saat itu detik ini itu di orang Jawa itu tidak diperkenankan diluapkan seluruhnya karena takut apa mungkin volume atau tingkat fluktuatif bahagianya itu terlalu tinggi kemudian nanti ketemu pas tidak bahagia itu rasanya ketika kita masuk misalnya di mal bawa motor keluar di mal yang dingin keluar siang-siang di tempat parkiran itu kan panas banget banget kan ya jadi apa namanya tidak ada petrafnya pelan-pelan langsung dari bahagia kemudian langsung sakit langsung panas seperti itu nah ini ada sindiran juga di beberapa iklan di beberapa iklan sindiran tentang bahagia itu sederhana atau bahagia mungkin menurut abang gimana tapi beda sih sebenarnya cuman saya aktrikan itu bahagia jadi ada kata-kata gini tapi tidak sepopuler bahagia itu sederhana bahagiamu deritaku nah kebahagiaan ini apa masih perlu bang di apa namanya ketika kita misalnya takut orang mungkin tersinggung karena kita terbahak laka-laka atau kita mendapatkan rezeki yang berlimpah mungkin misalnya karyawan lah dapat bonus kemudian kita ketawa laka-laka sebelahnya WKWK kemudian sebelahnya ini tidak dapat ini kan bahagiamu deritaku nah kebahagiaan ini ada gak cara misalnya sopan santunya untuk meluapkan kemudian dari faktor psikologinya kemudian strata kebahagiaan ini yang didapatkan atau kita mau mendapatkan itu seperti apa oke jadi kan dari penjelasannya Cak Agus yang saya tangkep bagaimana sih kita mengolah kebahagiaan yang kita dapat sehingga tidak mungkin menyinggung kiri kanan depan belakang orang yang pertama adalah kita berelasi dengan orang kalau berelasi dengan hewan atau benda mati bodo amat nah sekali lagi memang memang ini jadinya kok jadi serba salah sih saya dapat ini kok salah saya pengen mengadakan syukuran kok salah nah ini saya teringat kepada ketika dulu saya sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas bahwa pak saya itu punya kemampuan fotografi dan bagus tapi kok teman saya iri ya terus saya balik bertanya anda bisa gak mempengaruhi rasa iri dia untuk diubah menjadi dia gak iri gak bisa pak gak bisa kan kita gak bisa mempengaruhi cak agus jangan iri sama saya ya gak bisa mungkin cak agus akan mengatakan bisa siap tapi dalam hati tunggu dulu gak yang pertama bahwa ada namanya lingkaran pengaruh lingkaran pengaruh kalau cak agus pernah membaca salah satu karya buku Stephen Covey seven highly habits jadi tujuh kebiasaan efektif orang gitu Stephen Covey bahwa ada satu dia tema lingkaran pengaruh beliau seorang psikolog juga bahwa ada hal-hal yang bisa kita pengaruhi absolut maksudnya ya 100% di lingkungan sekitar kita ya lingkaran kita ada hal-hal yang tidak bisa kita pengaruhi sebagai individu ya kalau bahasa psikologi individu atau pribadi menurut cak agus apa yang bisa kita kuasai 100% dalam hidup ini absolut loh cak agus harus 100% gak boleh 9% gak boleh bisa gak bisa mungkin ya bisa yang bisa kita pengaruhi adalah bagaimana kita memikirkan merasakan dan tindakan kita itu kita bisa kuasai karena itu tubuh dan apa yang ada dalam diri kita tetapi apakah kita bisa menguasai hari ini saya minta jam 1 sampai jam 2 tidak hujan tidak bisa hari ini saya minta lalu lintas jam 3 sampai jam 4 total macet gak bisa nah jadi balik lagi kalau dari analogi itu ke dalam bahagiaan kita gak bisa apa ya meminta orang untuk jangan irian tapi memang benar ada statementnya cak agus bagaimana sih cara kita untuk biar tidak menyinggung perasaan orang lain tentunya saya setuju dan sepakat dengan cak agus bahwa kalau memang dari kita tidak ingin atau punya rasa empati dan simpati yang tinggi simpati ya kalau empati itu sudah melakukan tapi simpati bahwa oke saya dalam kondisi ini jangan deh untuk memamer-mamirkan karena mungkin ada beberapa orang yang gak setuju atau iri kalau memang ada muncul pikiran atau perasaan itu sudah jangan dilakukan daripada kita sudah posting tapi nanti menyesal dan kita malah menyalahkan diri sendiri tuh kan sudah dibilang kan seperti itu namun menarik nih cak agus bahwa di subjek penelitian saya ketika saya bertanya sebutkan karakter positifmu eh maaf sebutkan karakter ya karakter positifmu kebaikan-kebaikanmu itu 5 menit itu gak cukup tetapi ketika ditanya sebutkan kecelekan lah cepat serius pak itu saya cobakan juga karena SMA oke sekarang nak kamu tuliskan hal-hal positif tentang dirimu 5 menit aduh apa lagi pak ya karena ini pak ada mungkin budaya kita rikuh budaya Jawa rikuh ya gak enakan tetapi kalau disini saya mencoba untuk dalam kerangka kita apa ya bukan dalam arti sombong tapi kita mengingat bahwa oh iya saya itu baik saya itu welas asih saya itu mau berbagi orang nah itu yang kadang kita tidak mau mengenali hal-hal positif kita cenderung kita untuk fokus kepada hal-hal negatif dan itu negatif diri kita sendiri bahkan kita menilai diri kita negatif iya sih saya saya memang gak ngampu oh memang sih saya pasti kalah kalau wawancara kerja tapi kan who knows gitu loh gak pernah dicoba gitu loh masih ada faktor X yang tidak kita benar siapa tahu ketika nanti mewawancarai loh tetangga saya wah ini bagus nih temannya ini anak ini nih karena kan mungkin dia melihat kesaharian kita oh anaknya rajin telaten mungkin hanya pendidikannya oh pendidikannya lurus SMA nih tapi yang dibutuhkan S1 oh gak apa-apa deh kita taruh di divisi yang berbeda kita gak pernah tahu bahwa ya deh karena kan saya hanya lulusan SMA apa sih bisanya lulusan SMA wait nanti dulu dilihat dulu bahwa kamu masih punya karakter yang lain loh yang itu yang bisa apa ya menjadi bergening possession daya daya tawarmu bahwa kamu punya seperti itu dan sekali lagi bahwa tadi garis bawahi bagaimana sih cara kita mengelola kalau memang dari kita ingin menyampaikan sesuatu nah ini nih ada satu apa ya sebenarnya statement sederhana sih dari seorang pendiri sekolah sih di Yogyakarta salam ibu wahya mereka punya kesepakatan bahwa ketika ketika ada suatu tindakan itu jangan mencelakai diri sendiri jangan mencelakai sesamamu dan jangan mencelakai lingkunganmu jadi mereka tiga seperti itu ketika ingin melakukan sesuatu baik tadi berkaitan dengan posting ya ya memang kalau berkaitan dengan undang-undang ITE jangan terlalu ini ya sekarang kan ngeri kan sekarang kan ya betul jadi memang dari kita kalau saya setuju sih dengan apa ya ajakan dari Pak Presiden Joko Widodo bahwa sebaiknya kita memenuhi ruang medis sosial dengan hal-hal yang positif bukan berarti kita memamerkan atau misalnya kalau kayak Profesor Renak Kasali bilang flexing nah itu bahaya sekali seperti itu nah bicara tentang ada jawa kembali yang saya ketahui kan seperti itu jadi seperti ketika kita habis beli mobil kalau di jaman-jaman dulu ketika saya masih kecil beli habis beli sepeda angin aja sepeda ontel itu kita beli jajan pasar beli jajan pasar bersama pertama untuk syukuran yang kedua ngomongin sih untuk syukuran supaya sepeda kita awet tapi lebih kesini ya ketika saya dewasa iya ya bagus ya maksudnya kalau kita hanya beli kemudian kita nggak ngadakan syukuran atau bancaan jajan pasar karena kita habis beli sesuatu itu kan bisa meredah orang apa namanya sakit hati atau iri ya karena kita sudah ngasih apa namanya kue ya setidaknya untuk itulah dan seperti itu seperti pernikahan pun ada resepsi makan-makan ini dikenal di wilayah timur semua seperti itu karena apa namanya ya cuman sekarang juga bergeser misalnya kan pesta musiknya keras kemudian bahagiamu menjadi deritaku nah seperti itu nah ini kan sering omel-omelan apa namanya omel-omelan di masyarakat tapi kan ada juga yang jawab masih ada yang jawab nanti kamu juga saudaramu menikah atau anakmu menikah kamu juga kan ganggu orang seperti itu nah seperti itu nah yang apa namanya persiapan secara mental ya apalagi yang keluarga-keluarga baru yang saya ini sudah 50 mungkin sudah kenyang 50 tahun tapi yang masih masih muda yang mungkin nanti akan bermasyarakat yang tidak tinggal bersama orang tuanya kemudian bertemu dengan apa namanya saudaranya dari istrinya kemudian bertemu dengan masyarakat baru ya di lingkungan dia beli rumah atau kontrak rumah ya nah hal mentalitas ya untuk mengukum apa untuk menjaga supaya tetap mendapatkan kebahagiaan sederhana ini maksudnya sesimpel mungkin gitu mas apa gimana mas oke jadi kalau yang saya tangkap salah mohon dikoreksi jadi ini kan dari pertanyaannya Cak Agus bagaimana membentuk mentalitas orang-orang muda sekarang ya ya supaya bisa mendapatkan bahagia itu supaya bisa mendapatkan bahagia ya kalau tadi saya langsung mengkaitkannya dengan misalnya hidup bermasyarakat nantinya dia akan lepas dari orang tuanya lalu hidup dalam suatu komunitas yang baru tentunya yang pertama kita perlu tahu adat istiadat atau unggah-ungguhnya unggah-ungguh pertama kali saya ke Jogja saya kuliah di sana saya orang Sumatera Cak wah orangnya ngomongnya seenaknya sendiri dan gak pedulian bodo amat seperti itu namun uh selamat menikmati sepanjang perjalanan itu saya belajar bahwa masuk ke rumah orang itu misalnya mengatakan kebiasaan itu kulun-wun misalnya terus lewat itu direk langkung seperti itu terus menyebutkan kata-kata mantut suun atau misalnya kalau ditawarin pasti akan ditawari terus cobalah misalnya kalaupun menolak misalnya dengan bahasa yang alus bahasa kata-kata yang atau misalnya bertemu dengan orang yang lebih tua misalnya diajak orang yang lebih tua itu bermakai bahasa Jawa dan itu kromo inggil jadi bingung saya kan oh ini aja caranya kayak gini loh diajarin teman bahwa ngapunten mbak atau misalnya ngapunten pak kulo bautan saget boso cowok jadi mereka langsung gini jadi maksudnya hal-hal sederhana bahwa kita perlu belajar dan tentunya ya ketika kita masuk ke suatu daerah tertentu pasti ada gesekan kita membawa budaya yang berbeda-beda namun bagaimana cara kita untuk bersikap fleksibel nah ini fleksibel dalam artian sepanjang bahwa tuntutan yang ada pada masyarakat lingkungan oh kamu harus seperti ini seperti ini kita bisa mencari cara untuk win-win solution seperti itu kalau memang masih bisa diikuti dan masih apa ya tidak menyengsarakan diri sendiri atau dalam bahasanya kita itu berrelasi tapi gak jadi keset keset kan ya dibawa banget selalu diinja oh diinja terus kita tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita ada salah satu nama katanya asertif asertif itu bagaimana menyampaikan kebutuhan saya secara santun tapi bukan berarti agresif misalnya suara musik yang manten tadi dangdutan bisa menyampaikannya misalnya kepada tuan rumahnya mohon maaf bapak ibu ini orang tua saya atau di sebelah rumah ada adik bayi mungkin gak ya kalau musiknya cukup sampai jam 9 malam atau jam 8 malam nah seperti berarti bagaimana kita bisa menyampaikan kebutuhan kita secara asertif mungkin nah kita juga siap-siap ada tanggapan oh gak bisa ini ini sudah ada pilihan kita kita tetap mau ngotot untuk mencapai kebutuhan kita tapi ada gesekan berantem akhirnya ujung-ujungnya musik tetap jalan dapat hal yang kedua berantem seperti itu dapet ketiga anak tetap nangis jadi bagaimana mengelolanya sudah lah mungkin malam satu hari ini kita akan misalnya nginep di rumah teman dulu anaknya jadi bagaimana kita gak kaku gak saklek gak rigid bahwa kebutuhan saya harus penuhi ya sama-sama egois dong seperti itu jadi bagaimana oh ternyata mungkin adatnya disini seperti ini selagi kita masih bisa menyampaikan dan kita sudah melakukan namun orang lain tetap kekeh dengan apa ya egoismenya ya monggo pilihannya kembali kepada anda mau mengikuti egoisme anda untuk saling berenturan akhirnya semuanya dua-duanya jadi abu gak ada yang jadi arang dua-duanya jadi abu semua jadi arang semua dan itu kan merembet kepada orang lain juga seperti itu tapi ada gak orang yang gak bisa bahagia itu karena sikapnya mas sebenarnya dia bisa dapat bahagia itu cuman karena sikapnya dia gak bisa bahagia mohon maaf ini kalau saya ya tolong dibetulkan ganti kalau saya menilai dalam pembicaraan kita ini yang pertama saya tanggap bahwa bahagia itu bersanding dengan rasa ikhlas dan rasa syukur salah satunya yang kedua adalah kebahagiaan itu kita dapat ketika kita tidak egois yang ketiga kebahagiaan itu bisa kita dapat ketika kita dalam satu lingkungan itu kita melakukan apa ya namanya semacam persetujuan baik langsung dan tidak langsung aturan kesepakatan kesepakatan tapi saya mohon maaf ini mudah-mudahan tidak tersinggung saya saya menilai sosia sebenarnya menilai mungkin karena saya tidak punya hal itu pada dirinya saya merasa dia sering tidak bahagia karena tidak pernah tertunjuk satupun tapi sebenarnya yang di kanan kirinya yang dipegang yang ditungganginya yang disimpannya dan sebagainya itu adalah bahan bahagia tapi karena pola pikirnya yang membuat dia dia tidak terjebak tidak bisa mendapatkan bahagia ada tidak sikap seperti itu membanding-bandingkan membanding-bandingkan iya atau apa ya jadi dia tidak punya dia tidak punya parameter bahagianya sendiri nah itu dia nah ini ada salah satu buku yang Hawkins nama jadi beliau apa ya sudah bukunya banyak terbit lah seperti itu dia ngomongi tentang bahwa kebahagiaan itu tidak bersumber dari dari luar dari luar diri sendiri begitu juga dengan stress stress itu sumbernya bukan dari luar tapi dari dalam diri sendiri sama kayak bahagia itu sumbernya bukan dari luar dari kita sendiri dari kita sendiri dan saya memahaminya gimana caranya ya memahaminya oh akhirnya dari pemahami itu saya sementara menyimpulkan bahwa bagaimana saya membuat indikator bahagia itu seperti apa saya oke lah memang ada pendapat ahli ngomong bahagia itu yang A B C D ada orang tua saya ngomong bahagia itu kalau kamu punya pengerjaan yang tetap loh pengerjaan yang stabil oh menurut saya menurut orang lain oh bahagia itu punya dapat piala koleksi piala oh bahagia saya akan bahagia jika saya akan bahagia jika ini jika ini jika jika ini itu selalu membanding-bandingkan dengan orang lain berarti selalu kurang baik lagi kerasa syukur tadi rasa syukur ya lalu apa ya tadi membanding-bandingkan dan tidak punya standar yang diri sendiri sehingga dia akan selalu berpatokan di luar dirinya di luar dirinya lihat masuk TV punya misalnya nih kayak apa ya yang akhirnya sempat apa ya pernah diprotes juga kan bagaimana memamerkan jet terus pernikahan seperti ini wah itu kan orang para sultan sultan kan sampai apa ya ada beberapa channel di youtube mengatakan bahwa itu di stop lah karena tidak semua orang bisa memaknainya atau nanti orang malah apa ya menjadi terbuai dengan kondisi itu dan ingin mencapainya atau malah menimbulkan rasa iri seperti itu sih masuk gak sih sebenarnya kebahagiaan itu orang mengelola kebahagiaan pada dirinya itu dari tingkat kecerdasan seseorang tingkat kecerdasan berarti IQ ya nah karena ini penelitian saya memang pada orang-orang yang masih bisa ini ya diajak berpikir dalam artian bukan mengalami suatu gangguan mental ya logikanya masih main katakanlah seperti itu kalau dalam kalau dalam counseling itu kan beda antara counseling dengan psikoterapi jadi kalau counseling kan orang masih bisa diajak ngomong kayak kita seperti ini kita misalnya saya memiliki suatu problem misalnya problem dengan studi saya saya berkonsultasi dengan Cak Agus misalnya sebagai psikolog gitu tapi saya dalam kondisi masih bisa diajak berpikir gitu apa sih masalahmu Bang Rundang ini ini seperti itu saya bisa masih mengutarakan dan masih bisa diajak untuk mencari solusinya seperti apa nah kalau tadi apakah berkaitan dengan tingkat kecerdasannya keperibadian juga karakternya juga tapi bisa juga dengan kapasitas kognitifnya jadi gak melulu saklek tingkat IQ itu akan mempengaruhi langsung kebahagiaannya banyak juga kok orang-orang yang bahagia tapi mencari jalan yang salah misalnya nih dengan kebahagiaan dia tadi mengukur bahwa kebahagiaan itu saya bisa menggunakan uang semaunya saya melanggar berbagai aturan atau malah mencelakakan orang lain seperti itu jadi gak lagi misalnya terlepas dari bagaimana karakter dia misalnya oh kalau saya melakukan ini pasti akan membuat orang lain celaka saya akan merasa bersalah tapi ada juga yang merasa bahwa ya sudah itu kan urusan mereka jadi kayak aku merimba kan seperti itu iya seperti itu asal aku bahagia asal aku bahagia tadi mengutip atau menggarisbawahi bahagiaku dari tamu seperti itu kan jadi berasa menari di atas penderitaan orang lain seperti itu adopsinya adopsinya itu dari kata-kata ini solusi buat lo masalah buat gue oh ya saya pernah billboard itu ya billboard solusi buat lo masalah buat gue nah itu kan karena banyak lagi bahwa belum tentu solusi yang dia tawarkan itu cocok dengan problem yang sedang dia hadapi oleh karena itu yang sudah saya tulis saya siapkan bahwa cara-cara mencapai bahagia itu seperti apa sih saya bertanya kepada mereka yang sedang mencari pertama dimulai dulu dengan mencari atau menetapkan tujuan tujuan kamu pengen apa bahagia tapi kan cak bahagia itu kan terlalu abstrak ya nah itu dalam proses counseling saya selalu bertanyakan oke bahagia itu bentuk konkretnya seperti apa saya bertanya langsung mengapa karena bentuk konkret itu tujuan itu mesti jelas bukan di awang-awang contohnya padahal bahagia itu abstrak ya tapi tujuannya ini harus konkret ya karena kita perlu mencapai tujuannya yang jelas gitu loh bahagia itu kan terlalu abstrak perlu dibuat apa sih bahagia itu indikatornya gitu perlu jelas yang bisa dilihat bisa dipegang dalam artian dalam proses psikologi yang pendekatan yang saya pakai itu mesti bisa dilihat orang lain gitu loh jadi ketika tingkat orang kebahagiaan itu bisa juga dilihat oleh orang lain juga misalnya kayak contoh sederhana yang saya pakai waktu itu ketika saya awal semester bertanya kepada anak-anak SMA kelas 12 selama satu tahun ini atau terlalu jauh ya satu semester inilah 6 bulan targetmu apa saya ingin dapat nilai baik pak nilai baik itu terlalu diawang-awang coba dikebumikan eh dikebumikan diturunkan sedikit levelnya kalau dikebumikan dalam artian coba nginjak tanah nginjak tanah nginjak tanah itu dikongkritkan nilai baik nilai baik itu seperti apa sih bisa saja persepsi saya nilai baik itu dapat nilai 50 padahal KKMnya 75 berarti nggak baik nih berarti oke saya ingin di akhir semester satu ini saya ingin dapat nilai 100 pada mata pelajaran kalau dikongkritkan lagi pada mata pelajaran misalnya dia IPS waktu itu sejarah atau ekonomi atau akutansi kalau yang jurusan IPS jadi targetnya jelas saya ingin punya nilai baik itu dikongkritkan lagi dikerucutkan lagi bahasanya saya ingin dapat nilai 90 atau 100 pada mata pelajaran sehingga jelas sama juga kayak kebagian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bahagia itu yang kamu pengen tuju apa sih oke bahagia untuk 6 bulan ini saya ingin punya motor sendiri nah oke targetnya sudah jelas nih pengen punya motor sendiri berarti harus kerja harus nabung sederhana kan nah ketika saya bertanya oke caranya seperti apa nah disini yang perlu apa ya agak benar-benar apa perlu hati-hati peran psikolog yang misalnya di bagian pendekatan ini pendekatan solusi ini tidak langsung menawarkan mengapa karena terkadang solusi yang kami tawarkan psikolog tawarkan tidak cocok tidak cocok dengan kebutuhan dia bertanya dulu kira-kira menurutmu untuk membeli motor baru di akhir bulan ke-6 apa yang bakal kamu lakukan oh saya sudah nabung pak oh good apakah itu menurutmu akan mencapai waktu untuk apa 6 bulan ini menurut saya cukup sih pak apakah ingin kamu lanjutkan karena ini kebiasaan yang baik tidak melanggar apa ya tidak menyakiti diri sendiri tidak menyakiti orang lain misalnya dia punya pasangan tidak apa ya tidak kebutuhan anak atau misalnya pasangan terpenuhi dan juga tidak menyinggung orang lain oh bisa nih saya nabung nih beda lagi kalau misalnya oke nanti saya ambil tabungan apa anak-anak pendidikan oh gak bisa gitu seperti itu jadi hal-hal yang melekat yang sudah pernah dia lakukan itu diulangi lagi nah itulah kenapa saya menyebutnya bahagia itu sederhana sederhana karena sebenarnya itu sudah kita lakukan loh tapi kita gak nyadarinya oke ini lari agak berat lagi mas sebelum berakhir ya aduh gak terasa ya sebelum berakhir ini mungkin yang sudah berkeluarga baik yang keluarga muda atau keluarga yang tua ini mungkin bertanya-tanya cak Agus kok gak tahu kok yang satu ini yang kita jelaskan dari awal tadi itu kan tentang kebahagiaan yang kita raih sendiri secara pribadi kemudian kan kita ini kan berpasang-pasangan benar benar-benar mencari kebahagiaan sederhana dari konsep-konsep yang tadi bahagia itu ya ini menurut saya ya disclaimer ya jadi saya bukan risikologi bukan alih apa-apa cuma alih ngomong jadi bahagia itu ada persisi sanding dengan rasa syukur kemudian persepsi kita yang tidak mengebu-gebu mungkin ya kemudian ada persetujuan secara sosial tentang apa namanya apa yang dilanggar dan apa yang tidak tidak perlu dilanggar itu untuk kita mendapatkan kebahagiaan nah sekarang kebahagiaan yang meski kita dapat berdua bertiga berempat dengan keluarga nah menerus mas eh abang 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 rondang ya gimana bang apa sama apa perlu tambahan lagi apa namanya konsep-konsepnya untuk mendapatkan bahagia itu sederhana kalau kita sudah berkeluarga bahkan mempunyai putra-putri gimana bang oke bahagia nah ini berarti kita kan mendefinisikan ulang lagi ketika kita seorang diri kita punya definisi A ketika kita memiliki pasangan entah suami atau istri dan juga nanti dapat keturunan kita perlu mendefinisikan ulang bahagia bahagia kita enggak lagi dong kita ngurusi diri sendiri tapi juga bagaimana cara kita membuat bahagia pasangan kita atau membuat bahagia anak-anak kita seperti itu nah menarik juga bahwa ketika dalam buku yang saya baca dikumpulkan keluarga itu ketika ada problem ya lalu mereka membuat kesepakatan oke bahagia menurut saya seperti apa sih ibu menurut menurut mami menurut mami sayang-sayang menurut sayang bahagiamu seperti apa sih nah menurut adik menurut kakak bahagia itu seperti apa sih menurut kakak bahagia itu kakak pengen ayah dan ibu itu akur nah kok enggak kepikirkan sama misalnya menurut adik bahagia itu apa sih misalnya adiknya bijak nih wise gitu misalnya ya kita bisa makan secukupnya deh pak gitu misalnya seperti jadi oh ternyata banyak ini indikator-indikator bahagia nah lalu kita membuat kesepakatan oke berarti kita bahagia itu ciri-cirinya ini ya ternyata ya apalagi kan dengan anak-anak kita mesti ini cak Agus membuat sesuatu yang konkret kita enggak bisa pakai bahasa kita bahagia menurut ini orang dewasa tapi kan karena ada dengan anak-anak berarti kita perlu mensinkronkan sejauh mana sih anak bisa diajak untuk berdiskusi menurut adik bahagia itu seperti apa ya namun kan karena misalnya masih kecil-kecil anaknya misalnya umur teka lah tentu kan kita sebagai pengasuh yang punya dominasi dalam artian positif ya dominan lebih tinggi kita bisa setidaknya membuat anak kita mencapai kata bahagia itu dengan sederhana misalnya bahkan kita bisa melakukan hal yang sederhana dengan anak-anak bahagia membuat dia bahagia duduk bermain dengannya atau hal yang sederhana juga ketika saya mendampingi anak usia 5 tahun saya cuma kasih balon isi air senangnya luar biasa kita ikut bahagia disitu kita kan orang dewasa mikirnya tapi ketika dia menggelundung jadi posisinya miring menggelundungkan ternyata bahagia sederhana kayak gini tapi di orang di luar sana mungkin orang dewasa beda kan dunia beda lah bang dunianya iya memang saya mengakui bahwa dunia berbeda namun bisa gak ya kita belajar dengan belajar kepada anak-anak bahwa bahagia itu sederhana ketika kita bangun pagi kita bisa menghirup nafas bersyukur kita bisa nyeruput kopi dengan sambil santai padahal di Ukraina lagi perang bahkan di mana yang sekarang lagi Perdana Menteri Sri Lankapos lagi ini negarnya bangkrut di Indonesia masih bisa nyangkruk bisa ngopi sekuas mungkin di luar sana masih banyak saya pernah mendapatkan gambaran bahwa kebahagiaan entah mungkin selang usia itu pengertian tentang bahagia menurut saya saya pribadi disclaimer menurut sahabat juga mungkin bisa berbeda ketika saya umur 25 berbeda dengan ketika saya umur 35 40 sekarang 50 dan pernah saya karena saya suka motret dan hunting terus kemudian saya melihat salah satu penjual bukan penjual aslinya ini mbahnya penjual pisang di pasar dia tertawa sambil lokoan kalau saya lihat umurnya bapak ini sudah mungkin sekitar 70 ke atas sampingnya ada rokok ada kopi kemudian cucunya ditimang-timang dalam keadaan sehat di usia tua di usia mungkin di atas 70-an dia masih meminum kopi dan rokok saya kira itu kebahagiaan yang sangat karena kesehatan kemudian saya tanya ini ke pribadi saja ya disclaimer lagi sahabat jadi pernah saya ngomong ke bapak saya bapak saya masih sederhana sekali pakai saru pakai apa cuman anak-anaknya dikuliahkan kemudian semua dikuliah kemudian sampai istilahnya dia itu tidak memperhatikan dirinya untuk pakai sarung untuk pakai apa beli pakaian ketika saya ajak untuk ngambil wisuda gitu dia jasnya juga jas-jas lama yang dia pakai tidak beli kita anu pak gini-gini tidak usah gini bapak sudah senang lihat kamu selesai artinya saya lihat gini karena adik saya ada lebih dari lima dan semua selesai seperti itu jadi kebahagiaan bapak dan ibu itu adalah pengorbanan pengorbanan ke anak-anaknya seperti itu keikhlasan keikhlasan kembali lagi tentang bersandar tentang keikhlasan dan pengorbanan merinding karena mau tidak mau nanti saya sampai di situ ya bahkan saya juga contohnya misalnya sekarang anak-anak doktor sekolah semua seperti saya ini yang masih berjiwa muda masih berbatu pengen beli kamera baru tidak bisa beli karena uangnya dipakai curhat didengerin anaknya setidaknya belajar mungkin orang tua kami juga melakukan seperti itu mungkin orang tuanya abang juga seperti itu sampai mengantar ke mana ke Jogja untuk kuliah pengorbanannya seperti apa di kampung seperti itu jadi kebahagiaan itu membahagiakan orang mungkin iya kan iya bisa setuju saya kebahagiaan setiap orang punya baik lagi ke Cik Agus setiap orang punya caranya sendiri cara yang unik perkara itu dianggap atau dinilai orang terlalu receh misalnya bahasa sekarang receh atau terlalu cetek gitu iya itu menurut mereka tapi bagi saya itu sudah menjadikan suatu kebahagiaan membahagiakan diri saya orang lain saya tidak mencelakai orang lain saya tidak mencelakai diri saya sendiri itu sudah menjadi kebahagiaan buat diri saya dan itu menjadi satu definisi bahagia menurut saya adalah ini seperti itu mantep kan jadi sederhana seperti itu bahkan tadi kalau menggarisbawai kata Cik Agus bahwa orang tuanya Kak Agus cerita seperti itu kalau sering saya dengar dari cerita bapak saya orang tua itu rela makan ikan nasin supaya anaknya bisa kuliah di luar saya dengarnya yang benar orang tua berusaha untuk makan makan seandainya dan saya juga melihat kerabat saya bahwa empat anaknya kuliah di Jawa padahal orang Medan makan ikan nasin benar-benar ikan nasin ikan nasin padahal kan mereka bisa egois bisa melawan egois kita untuk bahagia nah tadi bagaimana Cik Agus bisa mendefinisikan ulang kata bahagia gak saklek tapi fleksibel karena kita manusia pasti akan manusia masa ada sih yang mau diformalin atau malah mau di pasti laminating gak mau cukup menarik bicara dengan ahlinya seorang psikolog Abang F. Rodang Sintin Daun praktek di mana bang? kalau praktek ini saya mandiri mandiri baru baru buka sekitar 2 tahun yang lalu jadi secara online di Surabaya? Surabaya yang menarik saya kalau boleh ya ini kan tidak apa-apa boleh promosi sedikit boleh silahkan pasti nanti akan ada yang membutuhkan iya kalau dari saya memang baru praktek 2 tahunan secara online memang yang baru ketemu dan memang kebanyakan klien yang saya damping itu orang-orang dewasa semua yang paling muda itu anak kelas 11 berarti kelas 2 SMA seperti itu yang paling jauh dari Singapura tapi orang Indonesia orang Indonesia tinggal di Singapura tinggal di Singapura jadi dia ngelihat ada iklan saya di satu website tertentu websitenya apa bang? disebut aja nanti saya tulis di keterangan saya websitenya kan itu di superprof.co.id jadi ada satu website tertentu saya tergabung di sana kalau untuk Biro Layanan Psikologi sendiri itu Namaste Klinik Namaste Klinik Namaste Namaste itu Namaste 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 karena begini selalu balik lagi dengan prinsip yang saya pakai bahwa semua orang itu sebenarnya punya kapabilitas untuk menolong dirinya sendiri hanya saja kadang ketika dalam kondisi puyeng atau kondisi mumet fokusnya kepada aduh mumet terus coba keluar dari lingkaran oh ternyata ada banyak banyak angle atau banyak sudut pandangnya masih bisa kita lihat oh kita bisa memaknai kejadian yang buruk ini gimana sih bisa gak kita mencari solusinya seperti itu oh ternyata ini dulu pernah saya hadapi nah itu namaste itu adalah suatu bentuk penghormatan kepada bukan manusia tapi jiwa manusia bahwa sebenarnya dalam inti manusia itu kan ada sifat ilahi nah itu yang saya maknai seperti itu hati ya bahwa di hati itu ada bersemayam ilahi nah disitu ada titik bagaimana kita mencapai itu nah saya menghormati bahwa semua orang itu datang kamu sebenarnya bisa loh kamu sebenarnya bisa tinggal diyakinkan bahwa oh iya saya bisa melakukannya ya sudah semudah itu sih oke sahabat sayang sekali waktunya sudah tidak mengizinkan saya senang sekali senang berbagi dengan cak Agus dan saya lebih senang lagi dengan abang rondang ini ya nanti sahabat keterangan alamat beliau dan sebagainya saya tulis di apa keterangan ya setelah selesai streaming ini akan saya edit ulang terima kasih ya kemudian sahabat mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit teknis ya ya tadi gimana apa di apa ringkasan menurut punya kata-kata penyemangat enggak buat sahabat abang ya untuk sahabat ya sahabat AM TV atau AM Radio sama sahabat radio seperti itu bahwa bahagia itu coba dicari dari dalam diri sendiri bukan keluar ya bukan keluar bukan lihat di billboard bukan lihat di mall bukan lihat di panggung-panggung kontestasi enggak kejauhan kejauhan tapi lihat dalam diri sendiri dulu disadari peristiwa sehari-hari gitu ketemu dengan anak-anak ketemu dengan pasangan ketemu dengan orang tua maknai bahwa oh kebahagiaan itu seperti ini dan kita membuat definisi sendiri bukan berarti kita ini ya tidak mau mendengarkan orang lain boleh kita mendengarkan orang lain namun kita perlu juga menyaring apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita belum tentu belum tentu yang sesuai dengan kebutuhan kita mungkin ada satu atau dua yang sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu sih oke terima kasih Abang Rondang ya Abang Rondang dan nanti alamatnya kita tulis ya sahabat ya sahabat AM Radio cukup satu jam dan terima kasih sahabat menyediakan waktunya untuk kami dan saya Agus Asari dan saya Rondang tetap jadi orang baik ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat siang Sampai jumpa